Setiap anak lahir dengan masing-masing potensi yang berbeda dan unik. Potensi ini diharapkan dapat menjadi modal untuk mereka bisa berkarya di masa depan. Namun, keunikan ini dapat tergerus oleh ruang dan waktu jika tidak diasah dan diberdayakan dengan maksimal. Saya sempat berpikir bahwa faktor keterbatasan adalah satu-satunya penghalang terbesar bagi mereka untuk mengasah potensi mereka. Namun ternyata, ketersediaan pun juga bisa menjadi penghalang untuk mereka maksimal atau fokus dalam menggali potensi mereka. Salah satu ciri dari kurikulum pendidikan di Indonesia adalah siswa diwajibkan mempelajari dan diharapkan mampu menguasai berbagai macam mata pelajaran dari jenjang SMP sampai SMA secara seragam. Di saat, setiap anak memiliki potensi yang justru tidak seragam. Halo, perkenalkan nama saya Novita LNK Berjai. Saya biasa dipanggil Novita. Saya berasal dari Merauke, Papua. Sejak tahun 2018, saya sudah masuk di Sekolah Beras Ramah Jakarta hingga saat ini. Sebagai anak-anak generasi Z, mereka saat ini sudah sangat terbuka dengan berbagai sumber informasi dan fasilitas untuk mempelajari banyak hal. Hal menyenangkan saya selama tinggal di Jakarta yaitu bisa belajar bermain gitar, ada school dance, dan sekarang bisa menari di gereja, dan juga bisa mengikuti lomba, dan juga bisa melukis. Saat mereka sudah menemukan sesuatu yang mereka senangi dan ingin menekuninya, sebenarnya bukan hal yang buruk, tapi diperlukan penyimbangan dalam prosesnya. Menekuni satu hal bukan berarti mengabaikan hal-hal lain untuk dipelajari, sebagai modal untuk seorang calon pemimpin memperluas wawasannya. Sampai akhirnya, saya mendapatkan pemahaman bahwa tugas utama saya seharusnya adalah membantu mereka menemukan potensi utama masing-masing dan mengarahkan mereka maksimal di dalamnya. Tidak masalah jika mereka tidak maksimal di semua bidang, karena pada kenyataannya, masing-masing dari kita akan mengerjakan satu bidang fokus yang kita pilih di dunia profesional. Saya merasa senang sekali dan sangat bersyukur karena bisa ada di Jakarta, bisa melanjutkan pendidikan saya yang lebih baik lagi di Jakarta, dan juga bisa mengenal banyak teman-teman dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, dan bisa melihat dunia luar juga. Terima kasih buat doa dan dukungan Mama Papa, dan Navita juga berharap, biarlah Sukacita Natal selalu bersama dengan Mama Papa, dimanapun Mama Papa berada. Kami dari Sekolah Berasrama Jakarta mengucapkan, Selamat merayakan Hari Natal, dan selamat menyambut Tahun Baru, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Orang Tua Asuh yang telah setia mendukung program Sekolah Berasrama demi kemajuan pendidikan bagi anak-anak di Sekolah Berasrama Jakarta. Helping people live a better life.